Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kamis 7 September, Caimin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya sudah bersama pasangan calon, presiden dan wakil presiden dari Nasdem, paling tidak diusung oleh Nasdem dan PKB, yaitu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Mas Anies, Cak Imin, terima kasih sudah dirosi. Terima kasih diudang. Saya alhamdulillah banget Cak Imin, ini adalah wawancara pertama setelah Cak Imin keluar dari pemeriksaan di KPK. Langsung dari sana ke sini nih. Langsung dari, betul ini hari Kamis tanggal 7 September, Mas Anies sudah duluan tadi nunggu. Karena kita gak tahu jam berapa keluarnya kan? Betul. Jangan-jangan gak keluar? Keluar lah, tapi lahm talik. Jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih alhamdulillah Cak Imin, keluar juga Cak Imin. Ya memang saya kan diundang cuma sebagai saksi, di mana saya bersedia dengan sangat terbuka, dan membantu KPK menuntaskan semua yang ada kaitannya dengan kementerian ketika saya pimpin. Deg-degan gak Cak sebelum ke sana? Biasa aja sih, karena sebetulnya KPK ini kan undang-undangnya saya yang buat. Jadi waktu reformasi, amandemen undang-undang dasar 45, salah satu poin kita mengganti sistem orde baru yang korup itu harus ada satu kelembagaan ekstra, ordinary, yang kemudian menjadi kekuatan efektif. Mengambil harta kekayaan yang hilang, menghambat terjadinya korupsi. Merebut harta yang hilang kayaknya gagal ya. Akhirnya mencoba berusaha KPK bekerja keras untuk menghambat terjadinya korupsi di tanah air kita. Cak, sorry maaf, aku klarifikasi dulu ya Cak ya. Cak ini beda kasus ya, jadi ada dua kan. Dulu kan sempat ada juga yang waktu Cak Imin jadi Menteri Menaker di eranya Pak SBY. Ini kasus yang kedua yaitu proteksi tenaga kerja ya Cak ya. Baru ini. Baru, karena waktu itu ini pengembangan penggeledahan tanggal 18 Agustus kalau gak salah waktu itu. Berarti agak banyak kasus Cak. Dua kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, eh isu lima tahunan itu selalu muncul beberapa peristiwa-peristiwa itu. Saya juga surprise, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kasus baru ini yang notabene saya hampir sama sekali lupa, mengingat-ingat pun agak susah. Itu kira-kira berapa tahun ya? 11 atau 12 tahun lain? 12 tahun yang lalu yang tidak mudah buat saya mengingat-ingat peristiwa apa, kira-kira itu akhirnya tadi berhasil agak lama dikit karena saya harus dipandu untuk mengeksplore apa yang terjadi sesungguhnya. Cak Imin, ini saya mau klarifikasi lagi Cak Imin, sebenarnya Cak Imin sudah dapat surat panggilan dari KPK itu tanggal berapa Cak? Saya dipanggil itu Jumat malam sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi, itu surat pertama panggilan sebagai saksi ya Cak ya? Saya sudah di Surabaya, dikabarin di rumah ada surat dari KPK, kaget saya. Loh, apa suratnya? Tidak ada yang berani buka kan? Ya saya tetap deklarasi tanggal Sabtu itu, malam Jumat malam Sabtu itu, baru saya bisa buka lagi hari Minggunya, saya baru bisa buka. Padahal saya senen digadwalkan acara yang sudah lama kita siapkan, sehingga ditunda. Saya minta penundaan jadwal saya hari ini, akhirnya ketemu waktu yang tepat buat saya dan KPK mengeksplore. Dan Alhamdulillah saya sudah membantu menjelaskan semuanya detail dari rangkaian awal ketika kepres untuk penanggulangan masalah TK itu muncul, lalu muncul program ini, dan akhirnya Alhamdulillah insya Allah sih clear semua proses itu, ada yang salah, ada yang benar, saya nggak tahu nanti KPK yang menentukan. Lima jam tadi diperiksa ya Cak sebagai saksi ya, itu termasuk singkat atau lama buat Cak Ibn? Ya dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada panggilan, Cak Ibn insingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas. Saya mulai dari dipandu peristiwanya saya sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Karena Cak Ibn ada tiga tersangka ya Cak ya, pengembangan dari pemeriksaan para tersangka. Nah saya agak lama itu diperiksa untuk tiga tersangka, jadi agak lama. Iya karena ada dirjen penempatan TKI kalau nggak salah, lalu ada staffnya dan kemudian ada seorang pengusaha untuk proteksi tenaga kerja Indonesia disitu di jaman Cak Ibn. Cak Ibn merasa ini semua akan clear, tidak akan ada panggilan lain? Saya merasa clear, karena memang itu saya tidak bisa jelaskan detail karena itu kewenangan KPK ya, tapi sebetulnya semuanya amat sangat jelas, terang, benderang. Jadi kalau begitu, kalau ini sampai ada kasus korupsi, karena alat-alat proteksi untuk atau pengadaan barang untuk TKI itu tidak berfungsi, menurut Cak Ibn salahnya di mana? Ini mengulangi pertanyaan di KPK lagi nih, tadi juga ditanya seperti itu kira-kira. Jawabannya Cak Ibn apa? Ya itu, aduh saya nggak bisa ngomong ya, ini soal hasil pemeriksaan BPK yang mestinya ada kekurangan pembayaran. Nah, nampaknya proses pengembalian lah kira-kira gitu. Aduh, nggak tahu melanggar nggak saya ngomong substansi begini. Substansinya saya nggak bisa. Saya kira-kira saya tidak masuk lah. Saya tidak punya kewenangan untuk masuk substansi ya, nanti jadi kontroversi. Tolong kru Rosi ini tadi di-edit aja ya, karena ini off the record. Oke, nggak usah dijawab kalau begitu. Substansinya itu sangat, sangat, jadi kewenangan KPK. Nah, saya itu, gini, konteksnya kenapa saya nanya ini, apalagi fresh from the oven dari KPK. Cak Ibn terima kasih bisa datang di Rosi bersama Mas Anies, karena beberapa minggu yang lalu, saya itu, kami itu beberapa diundang makan pagi oleh Mas Anies. Terus Mas Anies itu bilang, saya akan cari calon wakil presiden itu kriteriannya nol. Lima, tambah nol. Sekarang nol, jadi yang paling utama, yaitu berani. Berani kenapa? Berani karena nggak berkasus. Dipilihnya Cak Ibn sama keluarga aja berkasus. Bukan berkasus, keluarga kami ini dari takdirnya memang begitu. Kalau Rosi, mungkin Rosi belum lahir kali ya, bagaimana kakek buyut saya, Mbak Wisri Sansuri dengan kakek buyut saya yang jalur nenek, Mbak Wahab Hasbullah, dua-duanya pendiri NU, berantemnya di publik abis-abisan. Maksudnya Cak Ibn dari dulu? Dari dulu. Berantem keras soal apakah sah masuk DPRGR atau itu melanggar hukum. Karena DPRGR bukan hasil pemilu. Sampai tidak nyapa, sampai berantem keras, sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi. Bagaimana caranya agar keputusan NU masuk DPRGR atau tidak itu sah secara hukum agama. Karena DPRGR adalah tidak sah, bukan hasil pemilu. Mbak Wisri kakek saya langsung beliau, beliau ini tidak sah secara fikir Islam karena bukan hasil pemilu. Tapi Mbak Wahab bilang, kalau tidak masuk ini diisi orang lain. Apa tidak semakin naju? Emin mau bilang, saya kasih tahu dulu. Tapi akhirnya setelah hampir jotaan lah bahasa Jawa itu, berantem, Mbak Wahab ngundang. Makan, dikasih makanan yang enak-enak gitu oleh Mbak Wahab supaya Mbak Wisri tidak keras gitu. Masak yang paling disukai Mbak Wisri setelah sedang makan enaknya, Mbak Wisri sadar. Ini sogoan ini. Mbak Wisri bilang, dalam hal makanan enak ini saya terima kasih. Tapi prinsip saya tidak mau masuk DPRGR. Itu contoh loh bagaimana kerasnya. Begitu juga Gustur dengan pamannya, Pak Yusuf Hashim. Waduh, saya terlibat kalau ini. Saya enggak tahu urusan sebagai ponakan yang belain paman lah. Gustur melawan pamannya. Tapi itu perbedaan politik, perbedaan cara pandang. Sekarang ponakan melawan pamannya juga? Sebetulnya sekarang enggak ada Gustur Uda Almarhum. Enggak ada yang namanya dinamika itu. Makanya di Denanyar Jombang, tempat saya lahir, dialektika berdebat itu bagian dari olahraga keluarga kita. Itu kira-kira begitu. Itulah olahraga keluarga kita. Karena begitu Punya Ilili Wahid meninggal, saya bilang Punya Ilili Wahid lah yang mendewasakan. Adanya Gustur, Punya Ilili Wahid lah. Karena Punya Ilili Wahid termasuk orang yang selalu keras terhadap saya. Marah terus kepada saya. Tapi begitu beliau saya itu, saya bilang, saya kuat tabah seperti ini didiri oleh Punya Ilili Wahid. Dan Punya Ilili Wahid yang mendewasakan saya menjadi orang yang mandiri. Cak, oke. Biasa. Cak Imin yang mengatakan biasa itu dalam keluarga. Saya itu mau tanya Mas Anies. Karena Mas Anies itu kan dengan lantang mengatakan, calon wakil presiden itu harus kriterian itu ada nol. Berani karena gak berkasus. Yakin sama Cak Imin, kasusnya banyak banget. Gini, kan waktu itu saya bilang, ketemu aja pada gak berani. Bener gak Ros? Iya. Foto aja gak berani kan waktu itu. Foto gak berani, ketemu gak berani. Gak memungkinkan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ngobrol soal pencalonan, kerja bersama. Kalau ketemu aja gak mungkin. Jadi, saya seserhana. Kalau orang tidak berani, ya berarti memang dia punya masalah. Tapi kalau dia berani, ya berarti gak ada masalah. Oh, oke. Terhana sekali. Jadi saya bilang, kalau Cak Imin, itu berani melangkah bersama. Ini artinya, ya beliau yakin ada masalah. Oh, bagi Mas Anies, berani karena tidak ada masalah. Karena tidak bermasalah. Iya, jadi kalau enggak. Bukan gini, bermasalah tapi tetap berani. Orang yang... Saya tidak perlu ngomong bermasalah atau tidak bermasalah. Itu tergantung orang melihat. Apakah Rosi bermasalah atau tidak. Itu belum tentu bermasalah atau tidak. Tergantung dari mana saya melihat. Jadi politik itu persepsi. Persepsi, apa namanya, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan sebagai politisi, sebagai pejabat publik, sebagai pemimpin, yang punya tanggungjawab, yang punya agenda. Saya kira itulah yang menjadi saya harus berjuang terus. Cahimin, saya mau ini ya. Kan setelah Cahimin diwawancara, terus kemudian kan Mbak Alisa Wahid, Mbak Ini juga langsung menyerukan gitu. Atau mungkin udah deh, enggak apa-apa Cahimin sukses membawa besar PKB. Itu harus diakui loh. Ketua umum terlama sejak reformasi. Sekarang yaudah, PKB jalan aja dengan seluruh kampanyenya tanpa membawa atribut Gus Dur. Karena itu hanya itu, sesimpel itu permintaan Alisa Wahid. Saya setuju, kita tidak pernah membawa atribut Gus Dur. Rosilah yang mengangkat Yeni membawa atribut Gus Dur buat PKB. Karena sebetulnya kita sudah berjalan, setidak ada lagi Gus Dur bagi kami ini dewa. Gus Dur bagi kami wali. Gus Dur bagi kami inspirasi. Tapi kami tidak pernah membawa-bawa Gus Dur dalam kampanye kami. Kami juga tidak membawa-bawa Gus Dur dalam orang melihat PKB. Itu fair enough lah. Karena itu permintaan Mbak Alisa Wahid. Pasti, saya setuju. Silahkan dengan jalan kami. Setuju sekali. Saya rasa itu sudah bisa. Sekarang buktikan saya bawa Gus Dur di mana, gambar ada Gus Dur. Itu pun sejak pemilu 2004 loh. Setiap ada gambar Gus Dur diturunkan namanya ini. Tapi sampai sekarang kita tidak pakai lagi. Mas Anies, kalau kasus-kasus gini, buat Mas Anies, Cahimin ini liabilitas tidak? Gini, ketika kita bicara kasus, ada perkara, ada persepsi. Dan saya mengalami juga nih, Ros, selama dua tahun lebih tuh. Bagaimana ada sebuah penciptaan persepsi terkait dengan Formula E. Terus menerus. Saya merasakan tuh, ketika kemudian, saya jalanin ini dengan yakin, maka tidak ada masalah. Tapi penciptaan persepsi atas itu, bahkan sampai ada survei, menanyakan. Percayakah Anda soal kasus Formula E? Sebuah lembaga survei kredibel, itu menanyakan publik gitu. Percaya apa tidak? Jadi, kita gunakan apa yang dikerjakan sama penegak hukum. Saya disini mengatakan, bedakan antara apa yang menjadi fakta, atau apa yang menjadi persepsi publik. Cahimin, aku mau komentar dikit. Cahimin berubah loh. Apa itu? Iya, sekarang tuh lebih, dan sekarang lebih tertata gitu loh. Iya, ini baru seminggu kumpul Mas Ani. Kalau dua bulan lebih rapi lagi. Ini gak Cahimin nih kayaknya nih. Iya, tapi juga Cahimin ini, logisimin ini, bawa kejenakaan. Iya. Iya. Beda, ini aku gak kenal, kayaknya bukan Cahimin nih. Sebetulnya, kalau di DPR pasti pakai jazz. Cuman kalau talk show baru bersama pasangan saja, karena pakai jazz ini ya. Kayaknya kebak, langsung jadi beda Cahimin ini. Langsung ada ini, aura-aura Anis Baswedan-nya banyak. Amin, amin. Ini namanya jodoh lah. Taling mengisi. Taling mengisi. Perjodohan kilat Anis Baswedan dan Cahimin karena kehebatan Surya Paloh atau Jokowi yang sering disebut Pak Lurah. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anis Baswedan adalah seorang cendikawan, seorang intelektual. Yang saya yakinin, akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai, sebagai seorang organisatoris ulung. Yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama. Juga mempunyai kepiawan yang tidak kalah. Samanya dengan Bung Anis Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Saya masih bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Disebut oleh Pak Surya Paloh, botol dan tutup. Siapa botolnya, siapa tutupnya? Tergantung yang gemuk siapa. Yang penting klop. Yang penting klop. Cak Imin, Cak Imin, ini banyak orang mengatakan ini sebenarnya Cak Imin ini disuruh oleh Pak Jokowi. Benar gak sih? Jadi ceritanya tidak seteknis politis ini soal perjalanan panjang. Jadi yang kebetulan ketemu momentum. Saya ditugasi PKB untuk mengawal seluruh gagasan cita-cita tujuan perjuangan PKB dengan satu syarat, cara, dengan satu cara masuk di dalam kepemimpinan nasional. Itu diputuskan oleh Muhaimin Iskandar dan harus terus diperjuangkan kewajiban saya membawa ideologi nilai cita-cita itu terwujud. Saya butuh 20 persen, ketemulah Pak Prabowo, Pak Prabowo butuh 20 persen, ketemulah saya. Betul. Waktu mau sama Pak Prabowo itu memang ada... Ya sama-sama butuh terjadi... Atau misalnya ada yang bilang Pak Imin ke Pak Prabowo gitu. Sama-sama butuh terjadi perjodohan yang deklarasi koalisi KKIR. Satu tahun kita kampanye KKIR, berbagai event dan seterusnya. Lalu pada akhirnya kita curiga kesimpulan bahwa akhirnya pacaran ini tidak bisa berlanjut. Curiganya dimana, Cah? Curiganya puncaknya adalah saat saya dan teman-teman melakukan rapat koordinasi nasional. Pada tanggal berapa saya lupa, bersamaan tepat saat pan ulang tahun. Oh yang waktu itu, yang ganti nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi Koalisi Indonesia Raya itu. Selari Senin, tanggal 28. Yang ganti nama pokoknya kan? Pokoknya saya ke acara Rakornas saya buka, kemudian saya bilang kepada Rakornas, syarat tidak boleh membahas Pilpres. Kasih waktu saya untuk mengawal Pilpres sebulan. Ya, Cah, sorry, sorry. Ya masa hanya gara-gara ganti nama KKIR jadi Koalisi Indonesia Maju gitu aja ngambek? Itu bukan ngambek ini, itu kesimpulan paling muta akhir. Jadi, suatu hari Rosi mungkin sudah tahu, ada 11-12. Kalau tidak jelas kita lepas. Ada juga pacaran terlalu lama. Lama-lama bisa gak jadi. Ini yang tanggal 28 ya, 28 tadi. Jadi, itu puncaknya di situ ya? Itu puncaknya di situ. Ketika ganti nama. Rakornas, bukan. Rapat Koordinasi Nasional PKB yang mengundang seluruh PKB se-Indonesia, sebetulnya membahas Pilat. Tiba-tiba ada kabar kepastian koalisi itu berubah. Namanya KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Saya datang ke sana dan terlambat saya datang memang karena saya Rakornas dan saya sempat nanya-nanya memang sudah hampir pasti Cawabresnya bukan saya. Siapa? Saya gak boleh ngomong, itu urusan masa lalu ya. Jadi dicampakan lah ya? Tidak, tidak dicampakan sudah. Tapi gak dipilih. Bahkan sempat saya ngomong kepada salah satu teman, ini kalian sudah cukup lah bisa maju tanpa saya. Tiket sudah cukup, kaget dia. Loh, lo mau kemana? Ya aku gak kemana-mana, saya tetap di sini. Saya pulang ke Rakornas, wah udah marah semua. Marah semua. Ibarat ini air perjuangan, tidak boleh setak. Kalau bahasa Jawa Tibur gak boleh ngecembeng. Ngecembeng itu berhenti nganggur. Akan bau dan seterusnya. Marah semua. Marah. Saya demugaskan kepada Ketua Umum untuk mencari aliran-aliran yang memungkinkan air ini berlaju deras. Nah, pas ada keputusan seperti itu saya gak ada jalan. Saya cuma lengar-lengar gitu. Apa jalannya ya? Ganjar pasti juga belum jelas. Tiba-tiba saya dikabarin Bang Suriapaloh ngajak makan malam. Beneran itu kebetulan aja? Kebetulan. Bener. Sumpah. Dalam politik gak ada yang kebetulan. Sumpah, kebener. Kalau kemudian ada saling mengira-ngira, cocok di hati, itu bukan langkah. Itu semacam prepare-preperan atau semacam simulasi-simulasi. Simulasi sudah lama kalau simulasi. Saya kenal Mas Anies sudah sejak masa. Sama-sama aktif di UGM. Sama-sama menjadi penggerak masa melawan Orde Baru. Tapi itu kan hanya semacam persepsi-persepsi atau alternatif-alternatif. Ya belum jodoh lah waktu itu. Nah pas emosinya seluruh WKB itulah saya diundang makan Bang Suriapaloh. Saya ditanya, makanya saya minta maaf kepada teman-teman Demokrat. Saya tidak tahu. Tiba-tiba makan malam saya pikir ini akan menjadi pembicaraan berikutnya. Ini penjajakan-penjajakan, kemudian per proses dalam dialog. Ternyata orang surja bilang, kamu punya cawabres, saya punya cawabres. Lu katanya sudah ada cawabres. Belum ada keputusan cawabres. Semua sedang proses dan tidak ada keputusan. Langsung deh, ini kesempatan. Nah, jangan-jangan Tuhan ngasih jalan ini saya bilang. Namanya orang Jawa Timur. Ada kucing di sugui gereh gitu. Ya sudah, kira-kira langsung benar Bang. Coba, tapi kamu maunya gimana yang jelas? Kalau saya maunya cawabres. Kamu jangan banyak omong. Ini adanya cawabres yang saya butuhkan, bukan cawabres. Oke, kasih saya waktu Bang untuk men-sosialisasikan ini. Karena saya punya banyak senior, banyak ulama yang harus saya suwani. Peristiwa-peristiwa itu begitu cepat. Malam itu juga, saya kontak-kontak teman-teman semuanya. Semua kontak daerah yang Rakornas masih ada di Jakarta semua. Kesimpulannya salaman. Salaman dengan Bang Surya, PKB, Nasdem, Koalisi. Dan tidak menyangka tanggal 2 itu tiba-tiba tanda tangan. Caimin gak merasa perusak rumah tangga politik orang ya? Yang saya dikasih tahu Bang Surya, memang gak ada keputusan. Belum ada keputusan soal cawabres. Nah itu cerita tahapan akhir yang ternyata sebetulnya panjang hubungan saya sama Mas Anies. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya ada yang memang didesain. Jadi ini murni menurut Caimin ya. Caimin kan insting politiknya luar biasa. Ini murni ininya Pak Surya Paloh? Atau memang ada peran? Murni saya juga, inisiatif saya juga. Atau peran Pak Lurah? Saya belum sempat soan Pak Lurah. Saya bahkan ketika saya berani mengambil keputusan itu, saya berusaha sekuat tenaga sebelum deklarasi saya harus soan. Gak semua pihak, senior-senior eksternal maupun senior-senior internal. Serius amat kita ini. Tapi udah sempat ini ke Pak Jokowi. Jadi terus habis itu, apa namanya, tanggal hari Kamis, eh hari Rabu, kita ketemu malam. Rabu, Rabu. Setelah saya itu, salaman sama Bang Surya, Rabu saya ketemu Bang Anies, pencocokan misi-visi, gagasan, perbedaan-perbedaan di mana, atau belakangnya kayak apa, clear, ya sudah. Akhirnya saya bawa ke Pak Lurah pada hari ini. Oke, pokoknya jadi lah gitu. Pertanyaanku udah ketemu Pak Jokowi? Saya belum sampai hari ini. Pernah, Pak. Saya hanya berkomunikasi melalui teman-teman saya yang selalu bersama beliau. Kabarnya Pak Cahimin minta ketemu tapi gak dikasih ya? Belum ada waktu maksudnya. Belum ada waktu. Karena langsung KTT, langsung persiapan macam-macam, sampai hari ini saya belum ketemu. Wah, Mas Anies, setelah langsung dapat ketemu sama Cahimin, langsung diminta itu Mas Anies gak merasa bahwa, aduh, Cahimin gak bahaya tak? Enggak. Jadi kalau soal PKB-nya, Cahimin-nya, memang prosesnya gak ada. Tapi sebetulnya sejak kita di Koalisi Perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi. Yaitu Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kita tahu. Jadi, saya sudah ngobrol soal ini berkali-kali dalam tim, kemudian dengan pimpinan partai, saya sampaikan, kita perlu mengajak PKB. Memang tidak menyebut nama, tapi PKB punya target. Itu Mas Anies diucapkan juga gak dengan partai koalisi lain, Demokrat misalnya, PKS misalnya. Oh iya, iya. Jadi memang Mas Anies gak sembunyi di belakang gitu ya? Oh bukan, bukan sembunyi di belakang. Di bulan Juni itu, saya bertemu dengan Demokrat, waktu itu saya sampaikan Mas Hayi, Pak SBI, bahwa kita perlu menggandeng PKB. Dan saya sampaikan, bahwa kalau saya belum tidak mungkin untuk langsung, Gus Imin juga tidak dalam posisi bisa ketemu saya. Tapi kalau Pak Surya Paloh, mereka bersama-sama dalam koalisi pemerintahan, bisa luasang ngobrol. Kemudian Pak SBI, saya sampaikan, bahwa Gus Imin ini kan menteri di saat Pak SBI Presiden. Terpilih menjadi ketua partai saat Pak SBI Presiden. Karena itu mohon untuk berkenan mengajak PKB berbicara, dan lihat apakah berkenan untuk ikut di dalam koalisi kita. Jadi PKB itu, Ada permintaan itu dari Mas Anies ya. Supaya Demokrat juga mengajak PKB bersama-sama. Nah, dari dua ini, kelihatannya peristiwa hari Senin itu mungkin kedengaran. Pasti kan berusaha melakukan pembicaraan. Tapi Gus Imin itu dalam posisi, tidak mau ngobrol kanan-kiri dulu. Iya. Betul kan? Benar-benar tertutup. Jadi, pokoknya tidak mau. Jangan sampai nanti dicurigai, kan gira-gira gitu. Jangan sampai keputusan PKB ini disalahpahami, para senior eksternal maupun internal PKB. Akhirnya kita butuh waktu sosialisasi. Dan ketika berbulan-bulan bersama dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya, beliau tidak mau melakukan pembicaraan. Dan saya juga tidak melakukan pembicaraan dengan... Hanya memang ada foto Mas Anies kan berkunjung ke rumahnya Cak Imin. Dan itu dianggap sebagai ketemuan sama Mas Ahaye yang tidak mau. Berbicara secara jantan ke Demokrat yang tidak mau. Tapi malah soan ke ibunya Cak Imin. Oh, ke Jombang. Itu ke Jombang. Tidak, tidak begitu ceritanya. Jadi, saya hari Rabu itu memang terjadwal berangkat ke Jombang. Karena ada peristiwa ini, maka Ferry istri saya yang berangkat. Saya bilang sudah diwakili Ferry saja berangkat. Saya tidak berangkat. Supaya saya bisa ketemu dengan Demokrat. Karena hari itu kita menunggu waktu untuk bisa ketemu. Sampai dengan malam kita tidak dapat jadwal untuk ketemu. Lalu malamnya, Rabu malam, itu dari Jombang ngabarin semua. Bahkan saya sudah bilang, Gusy Min, Gusy ini saya harusnya pergi ke Jombang ya kan. Saya bilang saya tidak jadi berangkat nih. Saya mau ngurusin ini dulu. Karena harus komunikasi semua pihak. Dikabarin Pak Hanis, ini semua pada kumpul sudah. Saya akan keempat pondok. Tebuireng, Rejoso, Denanyar, sama Tabakberas. Empat itu. Sudah pada kumpul. Kiai-kiai kumpul, nyai-nyai kumpul. Dan bagaimana menjelaskannya, oh tidak bisa datang. Sementara saya tidak dalam posisi, oh kita ini sedang ada rencana pernikahan, si mendadak. Tidak mungkin itu diceritakan. Jadi, saya sampaikan kepada semua, bahwa kita coba cek dah. Kalau besok pagi tidak dapat jadwal, saya berangkat. Untuk ketemu Mas Ahaye. Iya, jadwal untuk Mas Ahaye. Jadi malam itu, kita ambil tiket setengah 6 pagi. Tunggu, jam 4 pagi saya bangun, saya lihat tidak ada pesan untuk bisa ketemu. Yaudah, saya berangkat. Nanti mudah-mudahan siang bisa dapat. Siang kan pulang ke Jakarta. Nah, pada saat saya ke Jombang, berkunjung ke semua, termasuk ke DNA. Karena orang lihatnya ini kayak ngeledek sih, Mas Anies. Iya, sekarang saya datang ke tempat. Ketemu Mas Ahaye bisa, tapi ketemu berkunjung ke tempatnya Ibu Unda dari Cak Imin bisa. Kayak seolah-olah, sorry ya, udah bye. Saya udah ketemu pasangan hidup. Karena itu, maka kan jadi perlu tahu betapa sesungguhnya, ini harus lihat rencananya. Rencana ke Jombang itu sudah ada 10 hari sebelumnya. Jadi itu tidak didesain sama sekali? Tidak didesain. Dan ketika saya bertemu dengan Gus Salam, yang masih sepupuan ya, Pak Aman sama Gus Imin, di situlah kemudian disampaikan bahwa rumah ibunya Gus Imin itu ada kira-kira 3-4 rumah di belakangnya. Jadi kemudian kepatutannya, adabnya, ya saya mampir silaturahmi. Malah kalau saya tidak mampir juga, kira-kira ini yang paling senior di Tenanyer adalah ibunya Gus Imin. Yang paling senior. Jadi ini hanya untuk menghormati dan membangun silaturahmi. Tidak ada bayangan sama sekali soal persepsi bahwa sengaja ke tempat Gus Imin, meminta doa sebelum terjadi deklarasi. Tidak. Lalu, jadi saya ingin tegaskan bahwa keberangkatan ke Jombang karena komitmen lama, dan pasti saya akan memberikan kekecewaan kepada semua yang berkumpul. Karena kalau sejawa timur kumpul, itu kan yang gak mudah juga bagi mereka. Mas Anies, kalau misalnya memang diizinkan ketemu Mas Ahe, kira-kira Mas Anies akan bilang apa, Mas? Saya sampaikan ini ada perkembangan baru. Ada opsi baru. Dan kami melihat untuk kepentingan perubahan, kita kan targetnya mau melakukan perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus punya kewenangan. Untuk punya kewenangan harus memenangkan. Untuk bisa memenangkan harus ada basis pemilih yang lebih luas. Maka, opsi Muhaimin sebagai opsi yang memperluas. Ini akan membuat kemenangan kita menjadi lebih besar peluangnya. Probabilitasnya lebih besar. Apakah pasti menang? Belum tahu. Tapi probabilitas menjadi lebih besar. Dan selama ini, pihak Demokrat juga menyatakan bahwa apabila ada pilihan calon pasangan yang bisa membantu memenangkan lebih baik dari Mas Ahe, mereka tidak keberatan. Tapi jangan Mas Ahe ditolak. Bila ada opsi yang lebih baik, maka kenapa tidak? Lebih baik bukan dalam artian orangnya, tapi lebih baik dalam artian jangkauan pemilihnya. Untuk lebih memenangkan. Jadi, Cak Imin ini lebih baik daripada AHY? Lebih luas jangkauannya. Apa yang maksud saya? Saya pendukung PKS, pendukung Demokrat, dan pendukung Nasdem itu sudah satu klaster. Kalau itu saja, kita sudah lihat di survei juga. Nah, dengan adanya pendukungnya Gus Imin yang berbeda klaster, maka ini lebih baik bagi usaha pemenangan. Lebih baik. Dan itu bisa disampaikan secara objektif. Memang proses ini cepat, tapi jauh sebelum proses cepat ini, ada yang namanya informasi, komunikasi, dialektika terjadi. Teman-teman Nasdem di DPR, Wakil Ketua Rumun Nasdem ketika haji, terus berusaha mendekati saya. Berusaha mengajak kita ngobrol. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak, karena saya sudah di koalisi bersama Pak Prabowo. Waktu haji ketemu... Jadi niatnya emang Cah Imintu setia ya? Bukan niat setia. Kita komitlah dengan apa yang sudah kita pilih. Jangan kemudian saya dituduh, apa namanya, main di belakang panggung, atau selingkuh. Oh, itulah ibarat pacaran. Lewat pintu belakang. Lewat pintu belakang, selingkuh jangan sampai, saya bilang. Bahkan sepulang dari haji, Wakil Ketua Umum Nasdem kirim pesan sombong amat tuh, ketuk PKB. Nggak ngobrol, nggak jelas. Saya bilang, saya nggak mungkin ngobrol sama kamu. Di samping munuh ada partai lain yang pasti akan lapor pada Pak Prabowo, saya bilang gitu. Pasti saya dianggap selingkuh. Nah, karena itu saya... Bahkan saya takut ketemu Mas Anis. Kenapa takut, Mas? Ya, selingkuh. Orang selingkuh kan harus sembunyi. Kalau ketahuan dicerai sama pacar saya. Daripada dicerai, mending saya nggak selingkuh. Nah, tapi proses ini panjang. Ada proses pendekatan. Tapi di dalam internal saya, jauh hari, itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan. You, pasangannya Anis. Saya dianggap ini kabar langit. Kekholil As'ad pendiri. Oh, dari awal. Jadi bukan you, pasangannya harus Pak Prabowo? Nggak. Kekholil As'ad tahun 2021, manggil saya, jauh di situ, bondo sana. Kekholil As'ad ini anak putra dari pendiri NU. Dia bilang, pasanganmu, Muhemmin, adalah Anis Baswedan. Ini kabar yang sudah saya tangkap dari langit. Saya kan, itu langit, buminya. Bahaya, bro. Saya cerna, saya sudah merintis koalisi sesama partai pemerintah. Sudah, saya cerna. Saya tidak berani terima, saya juga tidak berani tolak. Siapa berani menolak seorang Kekholil? Kemudian menjadi rendungan, tapi semua Kekholil juga macam-macam, variasi pandangannya. Lalu di tengah-tengah haji, saya dipanggil seorang Kiai dari Jawa Tengah, menyatakan, percaya sama saya, pasanganmu itu Anis. Ini sudah silistihoro saya. Saya juga merenungkan saja. Sehingga saya ketemu Mas Anis itu sudah dituntun dari beberapa tahapan spiritual yang tidak ngawur. Berarti selama ini dengan Pak Prabowo nggak dituntun secara spiritual ya? Iya, saya tidak tahu. tapi bahwa dengan Mas Anis ini kelihatannya baru dan cepat, tapi prosesnya panjang. Dan di sisi lain, di tempat kita, kalau tadi Gu Simin cerita hari Senin, sudah terjadi perbedaan ya, di dalam koalisinya. Di sini juga mencapai puncaknya perbedaan. Dan Mas Anis mengatakan, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya? Nah, kan independen. Nah, itu bilang, kalau kebetulan memang betul-kebetulan, mau diapain gitu. Memang kebetulan, kebetulan terjadi puncaknya pada hari Selasa. Selasa siang itu, Pak Surya Paloh didatangi oleh Pak Sudirman, membawa, ada pertemuan itu, membawa pesan dari saya. Bahwa sudah tidak bisa lagi di... Pesan konkretnya gini, kamu boleh pacaran, tapi jodoh tetap di tangan Tuhan. Kalau kamu punya pacar, rawat yang baik, daripada diambil orang. Itu kira-kira itu teori. Kirain kamu boleh koalisi, tapi pasangannya ditentuin, Pak Surya Paloh. Tapi kira-kira jalan, ini banyak jalan Tuhan-nya ya Mas Anis. Banyak jalan Tuhan-nya. Saya sekenal sama Mas Anis panjang lama, tapi saya juga tidak punya jalan yang rasional untuk bersama. Tapi tiba-tiba jalannya kok. Ini penting sih ya. Semua pada bilang, ah ini Pak Jokowi, hebat Pak Jokowi. Ini sebenarnya Cak Imin nih, waktu awal disuruh ke Pak Prabowo, disuruh oleh Pak Jokowi. Tapi disuruh sama Mas Anis, ini juga disuruh Pak Jokowi. Enggak ya sama sekali ya? Ini tidak didesain. Ini sama-sama butuh. Saya sama Pak Prabowo sama-sama butuh. Pak Prabowo gak cukup untuk maju, saya gak cukup untuk maju. Pak Prabowo mau jadi cawapres, saya mau jadi cawapres. Nampaknya tidak sampai tuntas. Tiba-tiba Mas Anis sama Bang Surya butuh cawapres. Saya seperintah partik, ya sudah jalan. Dan ini menurut saya takdir yang saya kira the best ya. Takdir baik. Saya sejak awal jatuh cinta sama gagasan-gagasan. Benar. Waktu itu bilangnya jatuh cintanya sama Pak Prabowo. Gagasan-gagasan Mas Anis. Emang politis sih Bang. Tapi bukan, bukan. Gagasan Mas Anis. Malin puji-puji Pak Prabowo. Sekarang puji-puji Mas Anis. Dari awal saya termasuk senang gagasan Mas Anis. Tapi belum jodoh. Dan buat kita juga, Ros. Ini kan membayangkan. Ketika, benar ini ketika ngobrol dengan Gus Imin, bicara soal apa yang nanti mudah-mudahan kita bisa kerjakan sama-sama. Bayangkan, Ros. Kita dalam posisi koalisnya gak bisa berlayar nih. Kemudian, 4 jam kemudian, 3-4 jam kemudian ada jalan keluar. Yang gak terduga. Itu yang memang sebenarnya banyak orang bilang, ah masa sih secepat ini. Sudah hampir setahun-setahun. Gak ada jalan solusi. Tiba-tiba ketemu 3 hari. Masa sih. Dan kita bersyukur, Ros. Tadi kita berbicara tentang gagasan. Apa yang dibawa sama Gus Imin? Gus Imin ini membawa akumulasi pengalaman yang Rosi sendiri bilang tadi. 18 tahun mimpin partai politik. Dan mimpin partai politik yang kira-kira modalnya itu adalah aktivisme. Bukan pengusaha besar, tidak memiliki sumber daya yang besar, tapi aktivisme. Yang kedua, anggota DPR. Yang bahkan ketika ngomong undang-undang KPK, dia bisa bilang, oh saya tuh ikut menulis undang-undang KPK itu. Kemudian yang ketiga, Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR. Jadi, kami membayangkan bahwa ada unsur saling mengisi yang dulunya gak terkira bisa terjadi. Kan saya banyak pengalaman sebagai menteri ada, pengalaman kepala daerah Jakarta dengan segala macam kompleksitasnya. Ini yang akan saya tanyakan berikutnya, karena dari dulu saya selalu mendengar, misalnya Nasdaq melalui Wakil Ketum Pak Ahmad Ali mengatakan, Mas Anies ini ingin dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah ada nama Hovifah, ada nama Yeni Wahid, dan kemudian nama berakhir dengan seorang Muhaimin Iskandar. Apakah perpaduan ini memang ingin menengahkan yang sangat kanan? Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan ahwat Torekual Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan Wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Jangan asal dikasih sembako, harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak, pernah memecah belah umat? Jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat. Rahmatalil alamin, bukan rahmatalil islam toh, enggak. Saya masih bersama bakal calon presiden Anies Baswedan, bersama bakal calon wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar. Mas Anies, dua hari setelah deklarasi, kemudian Menteri Agama mengatakan itu. Apakah Mas Anies merasa peluru ini ditujukan pada Mas Anies? Enggak. Bahkan kita, saya baru lihat juga sekarang nih rekamannya. Kita malah selama saya memimpin di Jakarta, kita membangun perasaan persatuan, kebersamaan. Rosy bisa lihat memang tegang di Jakarta, lima tahun kami bertugas. Memang ada tensi tinggi antara umat beragama atau dalam umat beragama. Apakah itu dadakan? Tidak. Yang disebut sebagai friksi konflik itu ada fasenya. Dan kita itu sebelum itu menjadi friksi konflik sudah langsung mitigasi. Di Jakarta potensinya banyak terjadi friksi konflik karena perbedaannya ada. Tapi kami serius setiap kali ada potensi kita datangi, kita selesaikan sebelum dia muncul menjadi masalah. Jadi seperti pemadam kebakaran, Ros. Kalau ada kebakaran pemadam datang dan memadamkan dia disebut pahlawan. Tapi ketika pemadam kebakaran mencegah terjadinya kebakaran, dia tidak akan pernah disebut pahlawan. Jadi ketika kita menjaga suasana Jakarta dalam umat beragama, antarumat beragama. Karena itu kementerian agama yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama memberikan kepada kita di Jakarta itu Tolerance Award. Tolerance Award atau apa namanya ya pokoknya bahasa Inggris tapi intinya adalah Harmony Award. Harmony Award. Jakarta sebagai kota yang Harmony Award. Pada saat Mas Anies memimpin? Iya, dan itu dari kementerian agama. Jadi kementerian agama menyatakan itu. Karena itu kalau Pak Menteri Agama menyampaikan itu, berarti bukan buat Jakarta. Karena buat Jakarta pun dari Menteri Agama. Jadi dari Menteri Agama kita dapat Harmony Award kok. Malah di sini itu jadi Harmony. Kalau Cak Imin, menurut Cak Imin ini sebenarnya ditujukan buat siapa sih Cak? Iya, sebetulnya dua hari ini kan saya juga di sosial media saya diserang dengan isu-isu seolah-olah saya kerjasama dengan HTI, kerjasama dengan politik diantitas, intoleran. Itu sama seperti persepsi publik yang terbangun ketika Pilkada DKI lah kira-kira. Tapi Mas Anies kan sudah membuktikan lima tahun jadi gubernur, tidak ada politik diantitas, semuanya berjalan dengan dinamis, kebindekaan terjadi dengan baik. Bahkan sebelum saya memutuskan berkoalisi dengan Nasdem dan berpasangan dengan Mas Anies, saya ketemu lama, hari Rabu pagi. Rabu pagi. Saya diskusi panjang, saya sudah antisipasi bahwa nanti saya ingin memastikan. Dengan itu pasti akan datang. Bukan hanya tudingan, saya ingin memastikan kepada Pak Anies bahwa kita ini benar-benar merah putih, NKRI, BINIKA Tunggal Eka, Pancasila. Kita benar-benar PBNU, Pancasila, BINIKA Tunggal Eka, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Cak Imin harus memastikan itu pada Mas Anies? Supaya saya ditanya bisa menjawab dengan jelas. Loh kan Mas Anies jelas ke track recordnya Jakarta. Jawaban-jawaban yang saya berikan supaya faktual. Jadi ketika itu gini. Ada fakta-fakta yang bisa saya jelaskan pada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa saya jawab dengan lengkap, dengan baik. Fakta-fakta itu bahkan sudah kita deklarasikan Bang Sur ya. Sejak ini tidak ada lagi politik cebong dan kampret. Karena cebong dan kampret diciptakan hanya untuk perpecahan. Itu sebetulnya deklar kita berdua ya Mas Anies. Bahwa inilah politik yang akan kita tempuh. Biarkan kita beridentitas politik. Tapi kita tidak pakai politik identitas. Karena ada begini, misalnya kata Waketum Nasdem. Pak Ahmad Ali bilang mau Mas Anies punya brand kanan, politik kanan. Jadi mau dibawa ke tengah. Boleh. Nah yang itu gini. Kenapa kita perlu ngobrol? Saya sudah lebih sering menghadapi pertanyaan itu. Sehingga saya berbagi kepada Gus Imin. Ini adalah jawabannya. Saya jawabannya. Inilah jawaban selama ini. Jadi jawabannya sudah semuanya bisa dijelaskan. Jadi saya waktu ngobrol dengan Gus Imin. Bukan Gus Imin mau ngecek. Gus Imin bilang ini ada pertanyaan. Biasanya jawabannya apa nih selama ini? Kalau Gus Imin dengan saya, kita sama-sama. Bahkan ketika di Jakarta, saya ini didukung oleh Gus Imin. Menjalani pemerintahan. Fraksi PKB itu diperintahkan harus menjagain gubernur. WA-nya ditunjukin ke saya sama ketua-nya. Meskipun kita pilkada tidak mendukung, keras. Selesai PKB itu? Selesai pilkada saya anggap itu proses politik biasa. Selesai PKB itu ketuanya di Jakarta. Itu datang ke tempat saya. Pak Gu, ini saya dapat perintah dari Ketum. Apa perintahnya? Pak Gu baca sendiri nih WA-nya nih. Bahwa fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta. Harus mensukseskan pemerintahan. Karena dia teman saya di Jogja. Oke. Jadi itu ya. Penting. Terus yang kedua, soal di tengah. Soal saya ambil dulu nih, Ros. Nih, Anies posisinya di sini nih. Aku pegang dulu nih. Aniesnya tetap di sini. Ini segmen pendukungnya nih. Apakah Anies di tengah? Ya Anies posisinya di sini. Sekarang dengan ada ini, maka Anies jadi di tengah. Oke. Aniesnya nggak berubah. Pendukungnya nggak berubah. Itu yang kami maksud dengan penambahan basis dukungan. Nih, sekarang kalau dilihat dari sana nih. Oh iya, dengan ada basis dukungan lebih luas, maka spektrumnya menjadi lebih luas. Itulah yang disebut sebagai kenapa ini menambah klaster, menambah segmen baru yang bagi ikhtiar. Tadi saya ingatkan, kita ikut ini semua bukan untuk posisi. Kita ingin melakukan perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kemenangan. Untuk punya kemenangan harus memenangkan. Untuk memenangkan harus dapat suara banyak. Ini menambah. Jadi begitu ditaruh di sini nih, ada tambahan baru nih. Dengan klaster baru. Terus kemudian analis akan bilang, ah sekarang di tengah. Padahal posisinya sama nih dari dulu. Kita menjalankan konstitusi, kita berpandangan Pancasila, kita mempentingkan keadilan. Tapi spektrumnya lebih luas. Nah, saya malah mau bilang, inilah persatuan. Inilah hal yang selama berpuluh tahun mungkin, bertahun-tahun itu seakan berbeda. Sekarang kita coba sama-sama. Yuk, kita sebangsa, kita setanah air, dan kita sudah lakukan itu. Sebetulnya ada sejarah panjang yang ingin saya ceritakan. Sangat penting. Sejak reformasi, semua bangsa ini terbuka oleh pola fikir, ideologi apapun masuk. Bahkan ISIS masuk. Bahkan banyak warga kita terekrut menjadi teroris di Syria. Sampai sekarang juga masih ada yang terlantar di perbatasan Yordan. Nah, di tengah reformasi yang serba semua masuk ini adalah konsekuensi dari demokrasi. Yang kita tahu zaman Orde Baru tidak pernah ada. Zaman Orde Baru semua dipaksa dalam satu barisan. Bagus. Orde Baru bisa membuat stabilitas dengan sentralisme pemerintahan. Pancasila, dan seterusnya. Bagus, tapi api dalam sekam. Nah, demokrasi ini telah membuka semua kran. Perjalanan 98 sampai hari ini, semua ideologi masuk. Berdialektika. Tapi ini anak-anak bangsa yang berdialektika. Jangan saling membunuh. Jangan saling menganggap ini musuh. Dialektika ini biar tumbuh. Karena seleksi alam akan bicara. Cahimin, begini. Boleh gak? Maaf, aku tanyaan supaya yang soal menengahkan seorang Anies Baswedan yang katanya kanan. Buat orang yang tahu Mas Anies, Mas Anies tidak seperti itu. Tapi kan itu adalah label politik yang selalu ditujukan pada Mas Anies. Cahimin merasa gak bahwa kemudian menjadi, saya tak tanyakan ini, menjadi semacam pembersih dosa politik Mas Anies yang selalu dikait-kaitkan dengan politik kanan? Track record saya dan partai saya jelas. Awal reformasi. Di DPR bahkan masih banyak partai-partai yang mengusung syariat Islam, mengusung negara Islam. Awal reformasi. Apakah itu tidak sah? Sah. Karena dia perjuangkan secara resmi melalui tata negara. Berdebat kita. Setengah mati kita bergebrak meja. Tapi biarkan itu perdebatan konstitusional. Akhirnya pelan dengan pasti semua hari ini, semua partai mengakui bahwa Pancasila tunggal. Tidak ada lagi keinginan itu. Itu track record saya. Track record saya inilah langsung. Tidak ada tentang Mas Anies Baswedan. Tidak usah ngomong saya, track record saya ini cukup menjadi bagian dari penguat. Untuk Mas Anies Baswedan, Anda, apakah Anda bisa menjelaskan seorang profil seorang Anies Baswedan yang selama ini selalu dituduhkan? Oh kanan. Apakah Anda bisa memberikan pernyataan politik Anda atau membelas seorang Anies Baswedan bahwa itu adalah tuduhan yang tidak beralasan? Kan ini tuduhan. Dan kemudian saya sudah bekerja lima tahun di Jakarta. Jadi tuduhan itu bukan dicarikan bantahannya dari Gus Imin. Tuduhan itu dicarikan bantahannya pada kenyataan. Loh oke dah. Saya ketika selesai pilkada dituduh itu. Dan saya perlu garis bawahi bahwa isu agama sudah ada sejak 2011. Lima tahun sebelum pendaftaran pilkada sudah ada dukungan berbasis agama kepada Pak Basuki maupun penentangan kepada Pak Basuki berbasis agama. Sudah berjalung lima tahun. Saya masih di kampus. Jadi ketika 2016 saya mengikuti proses ketika menang diberi label atas apa? Atas pertarungan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian saya tugas di Jakarta. Jadi Ros kalau mau fair maka tuduhan itu disandingkan dengan kenyataan. Bukan ditanyakan kepada karena sekarang sudah batal. Sudah batal kenapa? Lihat aja buktinya di Jakarta. Malah Jakarta dapat Harmony Award coba. Dari Kementerian Agama pula. Jadi saya ingin menyampaikan di sini. Mari kita berhenti meneruskan pembicaraan tuduhan yang tak punya dasar. Kalau itu ada dasarnya mari kita bahas. Tapi kalau tidak ada dasarnya. Bukankah ini membantu melanggengkan persepsi perbedaan? Membantu melanggengkan persepsi atas kalau boleh disebutkan kebencian tak berdasar. Yang itu yang menyebabkan polarisasi di masyarakat terus-menerus. Tapi saya nggak pernah ditanya. Mas Anies kenapa serius soal lingkungan hidup? Kenapa ngomongnya soal pangan? Kenapa? Yang ada adalah hal-hal yang sudah jelas tidak terbukti. Karena itu menjadi sangat di garis bawahnya seorang Surya Paloh. Selamat tinggal politik cebong dan kampret. Dan harapan besar itu ada di Anda berdua. Dan kita berharap ke depan kita lebih teknokratik. Lebih bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini ke depan. Itu yang dibutuhkan. Dan inilah yang kami berharap gagasan kita yang dibahas. Rekam jejak kita. Rekam jejak di apa? Rekam jejak gagasan. Rekam jejak karya atau action. Dan rekam jejak accomplishment atau prestasi. Jadi inilah yang harus kita gunakan untuk membuat Indonesia lebih baik. Karena percakapan ini tentang latar belakang, sosiologi dan lain. Bangsa ini bangsa yang beragam. Tapi juga uniknya bangsa ini bangsa yang bersatu. Dan kita ingin menjaga persatuan itu. Saya termasuk menyambut baik apa yang menjadi pidatonya Pak Surya Paloh. Dan demokrasi kita hari ini cukup maju luar biasa. Karena apa? Sekeras-kerasnya perbedaan pendapat dan cara pandang bahkan ideologi, cara berpikir. Itu tetap dipersatukan dalam ideologi Pancasila, koridor konstitusi. Ini yang akan terus harus dijaga. Kita akan lanjutkan lagi. Karena Anda berdua juga selain seperti kata Pak Surya Paloh. Botol ketemu tutup. Selamat jalan politik cebong dan kampret. Tapi juga pertanyaan adalah apakah slogan perubahan masih tetap relevan? Tidak perlu menjelekan, mengkritik pemerintah sekarang. Ini perlawan itu konsentrasinya untuk menjangkau warga untuk proses pemenangan. Tidak usah. Dan saya pesan untuk saling mengisi satu sama lain. Lalu terkait dengan berita-berita, kabar-kabar yang berisi pemutar balikan. Saya tadi pesan, tidak usah dibantah. Cukup ditanyai. Untuknya, mana? Saya masih bersama bakal calon presiden Anies Baswedan. Dan bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar. Sudah beda sekarang manggilnya, Cahimin. Tidak cuma ketua PKB. Sudah jelas bakal calon wakil presiden. Lebih penting wakil ketua DPR supaya bupati mau menerima saya. Baru deklarasi, sudah ditolak sama bupati. Baru kali ini ada bupati sombong sama wakil ketua DPR. Nanti saya panggil ke DPR. Ya ini. Berani. Meskipun tidak tanpa masalah. Nah, Mas Anies, itu maksud pidatonya apa? Tidak mau mengkritik pemerintah lagi? Tidak mau mengkritik Pak Jokowi? Itu arahan kepada seluruh, kepada relawan di Jawa Tengah. Jadi, kami meminta kepada relawan itu untuk fokus pada apa yang menjadi program kita. Sosialisasi kan itu. Tapi jangan kritik pemerintah. Apalagi kalau bicara di tingkat grassroot. Itu kita harus menjangkau baik pendukung Pak Jokowi. Maupun yang tidak sependapat dengan Pak Jokowi. Kenapa itu saya anjurkan kepada para relawan? Di Jawa Tengah. Ya, supaya mereka bisa menjangkau semua. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjangkau. Kenapa? Karena slogan perubahan itu menjadi tidak relevan lagi? Bukan. Kita memang terus akan bicara perubahan. Tapi bagi kerja di lapangan untuk para relawan. Itu tidak akan membuat usaha menjangkau semua jadi lebih mudah. Malah jadi lebih sulit. Oke. Lebih sulit. Karena itu saya sampaikan fokusnya apa? Fokusnya kita ini pada biaya pangan. Fokusnya pada pendidikan, pada kesehatan, pada lapangan pekerjaan. Kita ingin ada perubahan nih. Oke. Mas Anies, Caimin. Jadi perubahannya tetap. Punya niat gak? Ganti aja slogannya. Jadi lebih. Jangan lagi. Karena kan gini. Mas Anies itu identik dengan perubahan. Pokoknya antitesanya Presiden Jokowi. Jadi tidak ada kelanjutan gitu. Ada perubahan? Oh no, no, no. Tidak ada. Tidak ada itu yang namanya. Tidak ada kelanjutan. Kenapa? Memangnya kita baru mulai membangun tahun 2019. Baru mulai membangun tahun 2014. Baru tahun 2009. tahun 2004. Tidak. Kita ini membangun sudah Presiden tujuh kali. Ini ada proses pembangunan. Dan setiap kepresidenan itu memberikan fokus perhatian kepada hal-hal tertentu. Yang kemudian sebagai satu rangkaian. Tapi dengan kata perubahan itu orang secara sublimasi itu Oh udah, ini pasti akan berubah dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, karena akan memasukkan faktor keadilan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan. Bukan hanya efisien, efektif, tapi adil. Kita ingin desa-desa punya porsi pembangunan yang setara. Kita ingin kampung-kampung nelayan punya perhatian yang setara. Kita ingin pendidikan umum dengan pendidikan pesantren punya porsi perhatian yang setara. Kita ingin anggaran tidak tersentral di pusat, tapi tidak akan langsung di daerah. Jelas. Itu tapi PR-nya Menteri Desa itu. Siapa Menteri Desanya? Kita berhasil tahun ini 2 miliar per desa. Muka-muka Mas Anies Presiden 5 miliar per desa. Jadi kita ingin saya harus ada perubahan. Jadi begini, kita ingin agar pembangunan yang sekarang sudah berjalan ini harus ya. Itu memberikan unsur keadilan. Saya kasih contoh tol aja dah Ros. Contoh tol nih ya. Kan banyak pertanyaan. Pak Anies, ini pembangunan jalan tol yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun ini bagaimana? Pertama saya katakan tol itu dimulai ketika zaman Pak Harto. Oke, kemudian berkelanjutan. Periode ini periode yang paling banyak membangun jalan tol. Tapi kami menginginkan agar pembangunan jalan tol itu dirasakan manfaatnya juga oleh seluruh daerah yang kelewatan jalan tol. Jadi sekarang misalnya lahan dibebaskan. Setelah lahan itu dibebaskan, dia menjadi milik dari siapapun lah investor yang ada di situ. Rakyatnya dapat apa dari jalan tol itu? Kami membayangkan tanah yang digunakan itu menjadi penyertaan modal. Sehingga sampai kapanpun jalan tol itu ada, orang-orang yang dulu tanahnya digunakan, dia akan mendapatkan bagian dari faedah atau manfaat jalan tol itu. Jadi bukan proyeknya yang dihentikan, tapi pendekatannya memasukkan unsur keadilan. Gampang lagi, masih jalan tol nih, res area. Res area itu ribuan mobil ke sana tiap minggu. Pertanyaannya, siapa yang punya res area itu? Jadi kebijakan pembangunannya memastikan bahwa siapa dapat apa, berapa besar, kapan, dimana. Oke Mas Anis. Itu mencerminkan keadilan. Itulah unsur perubahan yang kita dorong. Pertanian sama, petani dan lain-lain. Saya perlu tanya ini, Cak Imin waktu itu tadi Cak Imin sempat bilang kan ketemu sama seorang Kiai di Tanah Suci. Itu di Kestol juga ini katanya Cak Imin kan ketemu dengan Kiai namanya Toifur Mawardi gitu. Yang juga mengatakan Cak Imin harus bersama Mas Anis Baswedan. Benar gak bahwa kata Kiai itu adalah sebaiknya Pak Mohaimin dengan Pak Anis saja untuk menyemperunakan, meneruskan keberhasilan Pak Jokowi. Betul ya? Ya seperti itu, seperti tidak se-explicit itu, tapi kira-kira seperti itu. Saya kira perubahan itu di NU ada. Oke, jadi gini, aku mau naik, ini akan ada kecanggungan gak sih? Karena bagaimanapun ada Pak Cak Imin adalah PKB bagian dari Pak Jokowi, sementara Mas Anis bagaimanapun juga brandnya ada perubahan. Kira-kira gak, ini gak ini ya, gak canggungnya. Kenapa? Karena gagasannya adalah tentang rakyat. Bukan tentang pemerintah ini oleh siapa. Kita ingin rumah tangga, kita ingin keluarga di Indonesia merasakan perubahan. Dan kalau itu yang menjadi fokus perhatian kita, dan kita kan bicara bolehnya 24 ke depan ya. Bahwa itulah masa di mana kita akan melakukan perubahan atas apa yang sudah sekarang ini berhasil. Yuk kita tambahkan, gak mungkin. Perubahan itu definisinya di keluarga kami, di keluarga besar NU itu, Perubahan adalah mencari hal yang lebih baik lagi ke depannya, tetapi menjaga prestasi-prestasi apa yang sudah ada. Itulah perubahan. Perubahan itu istilah agamanya itu sunatullah. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nasib menjadi lebih baik, regenerasi terjadi, keinginan untuk lebih maju, itu menjadi perubahan. Soal nama gak penting buat TKB, yang paling penting adalah isinya. Nama penting Cak Imin, karena nama koalisi berganti kan ganti juga pasangannya. Itu substansinya yang mengganti. Namanya gak penting, substansinya yang berganti. Karena orang akan bertanya juga, Cak Imin mau perubahan. Padahal Cak Imin sendiri selama ini juga ingin meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Saya hanya ingin menchallenge, apakah ini yakin ini masih memakai suhgan ini? Nasdem dengan PKB itu juga bagian dari pemerintahan kemarin. PKS itu bagian dari oposisi kemarin. Tapi ketika bicara tentang ke depan, sama. PKS, Nasdem, dan sekarang PKB itu berpandangan memang fokusnya pada perubahan. Jadi ini juga digarisbawahi oleh semua. Cak Imin gak takut ya akan dipersepsikan perubahan itu anti keberlanjutan? Semua tahu perubahan yang saya maksud adalah menjaga dan melangsungkan apa yang sudah menjadi keberhasilan. Bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi, semua prestasi bangsa ini. Terutama berbagai keberhasilan Pak Jokowi harus terus dijaga dan dilanjutkan. Oke, nah Cak Imin dan Mas Anis ini kan perjodohan tiga malam ini kan sungguh membuat gempar perpolitikan. Dengan seluruh ada kata-kata pengkhianatan, ada macam-macam. Tapi saya mau tanya buat Mas Anis, apa sih lesson learn dari ini? Ya bahwa kita bisa saja merencanakan, kita bisa saja membayangkan rute di dalam proses, dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi. Dan tugas kita adalah bersiap dan itu artinya ikhlas. Ikhlas saja. Ya kira-kira ya, saya ketika hari Senin selasa itu sudah mengikhlaskan. Kelihatannya nggak bisa berangkat nih. Udah diikhlasin aja. Dan udahlah, bismillah, kalau memang belum takdirnya, ya sudah. Kita berusaha berbulan-bulan ini menjaga. Jangan sampai ini nggak jalan. Ikhlaskan. Dan ternyata ini pelajaran penting. Ketika kita menyerahkan, setelah kita ikhtiar, meserahkan kepada Tuhan, dan muncul jalan keluar yang kita tidak duga. Dan Gus Imin, sama kira-kira. Sudah dalam proses selama setahun, mengikhtiarkan sama-sama. Ternyata justru ada dinamika baru, muncul tambahan partai, dan lain-lain ya Gus ya. Kemudian yang semula direncanakan nggak terjadian. Dan lalu ada peristiwa pertemuan yang berurutan. Yang satu pertemuan menyepakati bahwa sudah selesai ini. Tidak mungkin masing-masing bebas memberikan opsinya. Berapa jam kuning ada pertemuan ini. Jadi jalani dengan usaha kerja keras. Tapi bawa keikhlasan. Insya Allah Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan pertolongannya. Cah Imen, yakin nih sampai di KPU? Yakin. Seperti yang sering kita diskusikan kalau kita ketemu. Bahwa tujuan kita jelas, arah kita jelas, sasaran kita jelas. Indonesia yang lebih maju lebih baik. Soal jalan menuju cita-cita perjuangan ini, koalisi hanyalah salah satu cara untuk melangsungkan dengan cepat seluruh tujuan itu. Saya bilang, banyak jalan menuju Roma, Rosi. Saya WA gitu kan? Kamu jawab, banyak jalan menuju KPU. Saya bilang, ke Roma jauh. Makanya jalannya banyak. Tapi kantor KPU jalannya lebih dikit. Hari ini banyak jalan menuju KPU. Modu arstunya aja, moga-moga jalan KPU lancar, bulan depan bisa naftar. Terima kasih. Saya selalu, Cah Imin dan Mas Anies Baswedan. Saya rasa Anda menjadi pasangan pertama yang dideklarasikan. Saya selalu bercandain Cah Imin. Saya selalu godain. Yakin, yakin. Cah Imin selamat ya. Moga-moga wajahnya ada di kertas suara KPU. Amin, amin. Bukan hanya itu tujuannya. Agar kita bisa lebih banyak berbuat untuk Indonesia. Dan ini, Ros. Udah beda loh sekarang. Cah Imin, sekarang beda deh. Pasangan nama Mas Anies udah gak asik lagi kayaknya nih. Gak kurang lucu. Karena Rosi terlalu serius hari ini. Dan ini kan amin. Amin. Itu sesuatu yang kita tidak duga juga, Ros. Anies Mohaimin. Ya. Sesuai dengan aturan KPU loh ini. Dilarang berkampan. Berkampanye di tempat ibadah. Ternyata sekarang boleh berkampanye di tempat ibadah. Amin dia, bari. Amin. Di semua tempat ibadah. Jadi, terima kasih sukses. Semoga kita bisa sama-sama memasuki tahun politik kampanye ini. Dengan optimisme, semangat. Tekad kita sama. Yang gembira. Dan berada yang berperan. Tekad kita sama Mas Anies sama. Kita jalani perjuangan politik ini. Dengan penuh ketenangan, kebahagiaan. Dan tidak ada yang tersakiti. Insya Allah kita akan mulus. Insya Allah. Iya. Karena kan situ sudah dapat pasangan. Ya enak bilang jangan tersakiti. Selamat ya Mas Anies. Terima kasih. Cak Imin dipermudah dan dilancarkan semua janji politiknya. Sekali lagi terima kasih. Amin. 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 Saya Rasyana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan program WOSI. Tetap dari Kopas TV. Independen dan terpercaya.